Intro Saya ingin menanyakan masalah baptisan yang sebenarnya Apakah baptisan itu dilakukan pada orang dewasa atau anak kecil? Jadi jika dilakukan kepada anak kecil tolong berikan ayat firman Tuhan dan jelasin Kalau saudara cari di ayat mana ada baptisan anak-anak? Bukan Kalau dikatakan biarkanlah anak-anak itu datang padaku Itu bukan baptisan Itu hanya Tuhan Yesus berkati anak-anak Nah seringkali orang yang mendorak baptisan anak-anak berkata tidak ada ayat Mereka bilang tidak ada perintah untuk baptisan anak-anak Lalu kenapa gereja protestan dengan baptisan anak-anak? Seringkali begitu Kalau saya ditanya dimana ada perintah baptisan anak-anak? Lalu saya akan jawab Dimana ada larangan dengan baptisan anak? Coba kasih saya satu ayat yang melarang Tidak ada juga Sebenarnya baptisan anak itu didasangkan pada satu teologi yang namanya covenant theology Teologi perjanjian Teologi perjanjiannya itu dimulai antara perjanjian antara Abraham dengan Allah Di kejadian pasal 17 Perjanjiannya isi perjanjian adalah Israel keturunan Abraham akan menjadi umat Allah Dan Allah akan menjadi Tuhan atas Israel Lalu saudara, kalau sekarang ada perjanjian, ada MOU, biasa ada metrai Lalu tangan tangan Jangan dulu karena Allah perjanjian sama Abraham Harus ada metrai Tapi metrainya bukan kayak metrai kita Metrainya adalah tanda sunat Maka setiap anak keturunan Abraham Yang berumur 8 hari Itu harus disudar Tadi saudara minta ayat Saya tidak bisa berikan satu ayat Saudara pakai seluruh kejadian 17 Itu bicara masa lain Maka setiap anak dari keturunan Abraham Umur 8 hari harus disudar Itu adalah metrai Itu adalah sakramennya Nah, bagaimana kalau sampai anak tidak disudar Pernah dikatakan bahwa Tuhan beriktiar membunuh Musa Karena dia melalaikan anaknya disudar Maka si pora akhirnya menyuruh anaknya disudar Dan Tuhan tidak jadi membunuh Musa Lalu kalau kita melihat Di dalam perjanjian lama Itu ada dua macam sakramen Sakramen pertama itu adalah sakramen Pasca Dan sakramen yang kedua adalah sunat Pasca dan sunat Nah, di dalam perjanjian baru Dua sakramen ini dilanjutkan Yaitu Pasca itu diganti dengan perjamuan budus Sedangkan sunat itu diganti dengan baptisan Jikalau di dalam sunat Yang adalah metrai Anak umur 8 hari harus disunat Walaupun belum bisa beriman Kenapa dalam sakramen perjanjian baru Anak itu belum bisa beriman Tidak bisa dibaptis Karena itu maka baptisan Baik, itu diletakkan pada dasar seperti itu Tapi ingat, baptisan tidak menyelamatkan Jadi dibaptis pun Belum tentu selamat Karena itu maka anak itu harus beriman Kalau anak itu tidak beriman Dia tidak selamat Bagaimana supaya dia beriman Dia mesti belajar Habis belajar menyatakan iman Belajarnya dimana Ya belajar itu ya kategisasi itu Terus harus menyatakan iman Kapan menyatakan iman Waktu tabisidi Makanya Kenapa gereja-gereja dari aliran lain Yang membaptis jauhasa Tidak ada tabisidi Kategisasi tabisidi Karena mereka sudah baptis jauhasa Tapi kita gereja protestan Kenapa harus ada tabisidi dan kategisasi Karena dibaptis waktu kecil Belum mengerti Supaya mengerti kategisasi Menyatakan iman Yaitu melalui tabisidi Sayangnya Banyak orang sudah kategisasi tabisidi Ternyata belum percaya Itu masalah lain Karena itulah Injil harus terus diberitakan Supaya semua orang menjadi percaya kepada Yesus Ya Jadi Tapi kan syarat Supaya dibaptis itu kan harus Bertobat Percaya dan bertobat Anak kecil Belum bisa percaya Belum bisa bertobat Kenapa dibaptis? Saya jawab Masalahnya adalah Karena syarat percaya dan bertobat Itu diberikan pada orang dewasa Kenapa kamu menerapkan syarat orang dewasa kepada anak-anak? Kedua Orang yang sudah melakukan baptisan selam Apakah mereka diperselahkan? Jika diperselahkan Tolong berikan ayat firman Tuhan Selam tidak salah Baptisan selam tidak salah Karena baptisan selam itu benar dan salah Hanya saja Yang benar itu bukan hanya selam Baptisan yang lain juga Ibenarnya Karena kata Yunaninya Bapto Kata kerjanya Baptiso Itu bukan hanya satu arti Ditergalkan Itu punya banyak arti Saya Matius 3.11 Matius 3.11 Ini kata Yohanis membaptis Aku membaptis kamu Dengan air Coba pikir Kalau baptisannya selam Mestinya apa? Aku membaptis kamu Dalam air Ini bukan dalam air Dengan air Terus Tapi dia yang akan datang Kemudian Dia yang akan datang itu siapa? Yesus Dia lebih berkuasa daripada aku Aku tidak layak melepaskan kasusnya Dia Yesus Akan membaptis kamu Dengan roh kudus dan dengan air Abaikan dulu baptisan air Tapi ada baptisan roh kudus Yesus Akan Membaptis Dengan roh kudus Ini nubuat Yesus Akan Membaptis Dengan roh kudus Sudah paham? Kapan Yesus Membaptis dengan roh kudus? Kisah 1 Kisah 5 Perhatikan ini Kisah 1 Kisah 5 Sebab Yohanes Membaptis Dengan air Tapi Tidak lama lagi Kamu akan Membaptis dengan roh kudus Tidak lama lagi Tidak lama lagi Dari kapan? Dari kisah 1 Tidak lama lagi Kamu akan Membaptis dengan roh kudus Peristiwa apa Yang berkenaan dengan roh kudus Yang tidak lama Setelah kisah 1 Ya Kisah 2 Yaitu Hari Pentecostal Berarti Hari Pentecostal itu Artinya Hari Pentecostal itu Yesus sedang Membaptis Orang percaya Dengan roh kudus Di hari Pentecostal Sekarang saya tanya Waktu Yesus Membaptis Di hari Pentecostal Dengan roh kudus Apakah Murid-murid Diselam Di dalam roh kudus Atau roh kudus Yang dicurahkan Di atas murid-murid Ya Roh kudus Dicurahkan Bukan murid-murid Diselam 1 Korintus Pasal 10 Ayat 1 Ini kata-kata Paulus Aku mau Supaya kamu Mengetahui Saudara-saudara Nenek Moyang kita Nenek Moyang siapa? Israel Nenek Moyang kita Semua Berada Di bawah Perlindungan Awat Dan mereka Semua Melintasi Laut Orang Israel Berada di bawah Perlindungan Awat Waktu kapan? Di Padanggurun Waktu ada tiang Awat Mereka semua telah Melintasi laut Kapan? Waktu laut Teberau Di Belah Dan mereka Lewat Sekarang ada duanya Untuk menjadi pengikut Musa Mereka semua Mereka semua telah Mereka semua telah dibaptis Dalam awan Dan dalam laut Kalau baptis itu berarti selam Maka orang Israel diselam Dalam awan Dan dalam laut Kapan orang Israel diselam Di dalam awan Dan di dalam laut Bahkan awan tidak menyentuh mereka Laut terbelah Dan mereka lewat Tidak tenggelam Tidak tenggelam Artinya apa? Baptis selam Paling benar Semua yang tidak selam Masuk neraka Atau jangan juga bilang Percik paling benar Yang selam Masuk neraka Tidak Karena semua Medan maknanya Luas Maka Yang karena itu Selam Sa Percik Sa Sudah selam Tidak usah Percik lagi Kalau sudah percik Tidak usah Selam lagi Kenapa? Selam Atau percik Juga tidak menyelamankan Tanya tanda Adakah orang yang Tidak dibaptis Sama sekali Bisa masuk surga? Bisa Penjahat di samping Yesus itu Hari ini Engkau bersama dengan aku Di Firdaus Kapan dia turun Tapi sini Kapan? Kapan baptis? Kapan pergi ke gereja? Tidak pernah Selamat Kalau Yesus sendiri dibaptis Kira-kira murid-murid Dibaptis tidak 12 murid Yesus Dibaptis tidak Dibaptis Judas dibaptis tidak Dibaptis Judas masuk surga Tentara Masuk neraka Berarti ada yang dibaptis Masuk neraka Ada yang tidak dibaptis Terima kasih surga Berarti baptisan sebenarnya Tidak menyelamatkan Baptisan hanya Cara Kalau itu cara Ya sudah Yang sudah selam Ya sudah Yang berdik Ya sudah Tidak usah lagi Memercik orang Tidak usah lagi Menyelam orang Yang penting Biar baptisannya Sah Di dalam nama Bapak Anak Dan roh kudus Itu sah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!